Tadi Pardiana suami mendiang Lina Jubaidah penuhi panggilan kepolisian atas laporan Rizky Pebian Pas sendiri Tadi Pardiana membawa serta bintang anaknya dengan Lina Jubaidah ke kantor polisi Tadi pun mengaku ia harus jalan kaki dan naik angkutan umum demi mendatangi kantor polisi Seolah kesal Tadi pun merasa jika anak-anak Sula memang ingin dirinya dipenjara Saya masih dikasih amanah ngegedein si dede ujar Tadi Pardiana dilensir dari kanal Youtube Indosiar pada Senin Tapi dari pihak mereka pengennya saya dipenjara tegas Tadi Pardiana Menurut Tadi Pardiana kasus yang menimpannya ini tidak benar Hal itu dikarenakan ia menjalankan kewajiban seorang suami melunasi hutang istri yang sudah meninggal Penggelapannya dari mana? Saya bayar hutang istri itu kewajiban masih hidup harus dibayar Kata Tadi Pardiana Saya bayar malah disebut itu dibilang ngegelapin lanjutnya Kemudian ia pun marah terhadap Rizky Pebian yang banyak hutang Lantaran seenaknya melaporkan ke polisi Iya mereka banyak uang Wajar aja mereka bisa ngelakuin apa aja tegasnya Di Indonesia apa yang gak sih kalau banyak ruid? Lapor dikit-dikit lapor sindirnya kali ini Tadi Pardiana pun mengatakan bahwa ia datang ke kantor polisi dengan naik transportasi umum Saya mah kooperatif sampai ke polda Lihat sendiri jalan kaki naik pabrik transport jelasnya Diketahui sebelumnya Rizky Pebian telah melaporkan ayah dirinya itu ke polisi Atas dugaan penggelapan aset pada 19 September 2022 lalu Kini Tadi ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Rizky Pebian tersebut Tadi Pardiana juga telah menjalani berita acara pemeriksaan atau BAF Menurut Wati Trisnawati selaku kuasa hukum Tadi Awalnya ada tiga jenis item yang dilaporkan oleh Rizky Pebian Antara lain kos-kosan uang 5 miliar rupiah dan mobil Toyota Innova Namun hanya mobil saja yang menjadi pembahasan dalam BAF Saat BAF itu fokusnya hanya penggelapan Kijang Innova 5 miliar rupiah dan kos-kosan tidak ada buktinya Ujar Wati yang dilansir dari Tribunius Tadi juga dituduh menjual mobil milik Lina Jubaida Sepengetahuan Pak Tadi, Kijang Innova itu atas nama almarhum Jadi dijual untuk membayar hutang almarhum Dulu itu ia punya hutang 115 juta dan penjualan mobil 120 juta kata Wati Wati mengungkapkan bahwa Tadi sempat kaget kalau mengetahui hal tersebut Suami Mendiang Lina Jubaida itu bahkan disebut sedikit menyesal Telah berniat baik melunasi hutang istrinya Reaksi dari Pak Tadi sempat kaget kok Dia awalnya yang berniat baik melunasi hutang almarhum kok dianggap jadi buruk Dia sempat menyesal kenapa ini jadi bumerang untuk dirinya sendiri Kalau tahu gitu ia tak akan menjual dan melunasi hutang almarhum ujarnya Atas penatapan tersangka ini sejumlah niat dan kegiatan Tadi lantas terganggu Rencananya untuk pergi ke luar negeri pun terpaksa harus dibatuh Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye Terima kasih telah menonton!